Halo semuanya, tahun 2016 ini masih merupakan tahun yang kuat untuk platform Android dan iOS. Beragam game keren dan inovatif telah dirilis untuk perangkat smartphone dan mampu memberikan pengalaman bermain yang seru. Dari sekian banyaknya game yang rilis pada tahun ini, apa saja yang menjadi game terbaik di platform mobile? Berikut adalah rekomendasi dari Techinesia. Seperti gabungan antara Diablo dan Don't Starve, Crashlands menghadirkan aksi survival berbalut RPG yang unik dan berbeda. Game ini terasa lebih menyenangkan daripada Don't Starve versi mobile, berkat kontrolnya yang simpel dan juga responsif. Teeny Titans adalah game yang kemunculannya sedikit menguat persepsi kita terhadap game bertema superhero untuk platform mobile. Alih-alih bermain sebagai jagoan komik DC, di sini kamu justru mengadu koleksi mainan superhero DC-like-nya duel Pokemon. Clash Royale adalah upaya menarik Supercell dalam menghadirkan game strategi baru tanpa meninggalkan ciri khas yang melekat dari Clash of Clans. Berkat mekanisme gameplay tanpa stamina dan skema monetisasinya yang gratis, Clash Royale menjadi game wajib main tahun 2016. Melanjutkan petualangan koboi luar angkasa dari game sebelumnya, kali ini Pixelbyte menghadirkan banyak peningkatan baru lewat Space Marshals 2. Peningkatan utama dalam hal kontrol membuat aksi baku tembak dan stealth di dalam game ini lebih enak untuk didikmati. Seru, tegang, dan menyenangkan. Tiga kata itu pas untuk menggambarkan Dawnwell. Lewat game ini, kamu ada ajak terjun ke sebuah sumur maut untuk menghadapi beragam jebakan dan serangan monster yang menunggumu di dasar. Super Mario Run merupakan debut yang cukup bagus untuk kemunculan Mario di platform mobile. Lewat game runner yang terpolis dengan sangat baik ini, kamu bisa menikmati petualangan khas Mario dimanapun dan kapanpun kamu mau. Dengan lima jenis mode permainan, 35 mobil dari tujuh tipe kendaraan, serta dukungan fitur multiplayer online hingga delapan pemain, Oswald Extreme adalah game balap mobil yang wajib dimainkan tahun ini. Final Fantasy Brave Exvius merupakan game yang sangat ditunggu-tunggu oleh penggemar Final Fantasy di luar Jepang. Hasil kolaborasi antara Square Enix dan developer Brave Frontier ini menawarkan nuansa RPG menarik yang kental dengan nuansa Final Fantasy. Meskipun dibuat dengan konsep game free-to-play, Viva Mobile jelas bukan hiburan abel-abel bagi penggemar bola. Lewat game ini, pemain diberikan bermacam fitur yang sangat komplit, hingga pantas dijadikan game bola terbaik di mobile untuk tahun 2016 ini. Sepertinya tak perlu penjelasan panjang lebar untuk Pokemon Go. Game aksi menangkap monster yang memanfaatkan penggunaan GPS dan fitur kamera AR ini adalah salah satu game yang fenomenal di tahun 2016. Itulah beberapa game mobile terbaik dari tahun 2016 pilihan Tech In Asia Games. Apakah game favoritmu juga ada di sini? Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe ke channel Tech In Asia Games, dan sebarkan video ini dengan teman-temanmu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!